Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulu pada zaman Nabi itu ada dialog yang sangat luar biasa panjang Sahabat selalu bertanya dan berdiskusi dengan Nabi Untuk mencari, mengkonsek siapa orang-orang yang terbaik Siapa orang-orang yang mukhlis Orang-orang yang the best di hadapan Allah SWT Kemudian Rasulullah SAW berdiskusi banyak dengan para sahabat Nabi Akhirnya Allah menurunkan satu ayat suci Al-Quran untuk menjawab Diskusi yang cukup panjang tadi itu Orang yang bahagia, yang beruntung Orang yang mukhsin kata Allah di dalam Quran Orang yang becoh Orang yang becoh itu siapa? Orang yang terhormat di mata Allah Siapa orang yang terhormat? Orang yang terhormat di mata Allah itu adalah orang yang terpilih Siapa orang-orang yang terpilih itu? Orang yang selalu berbagi dengan kaum sesama Baik pada saat lapang maupun pada saat sempit Orang kalau sudah berbagi dengan kaum sesama Sesungguhnya itulah ibadah yang mulia di hadapan Allah Sampai Rasulullah SAW bersumpah Demi Allah Jikalau seseorang hambaku itu hanya khusuk sholatnya Khusuk puasanya Tapi mereka tidak peduli terhadap kelangsungan mereka Sesungguhnya mereka-mereka itu tidak akan pernah merasakan baunya surga Sampai tiga kali diucapkan Demi Allah Demi Allah Disampaikan tiga kali oleh Rasulullah SAW Karena itu Allah turunkan Orang yang mukhsin itu adalah Orang yang selalu gemar memberi Orang yang memberi itu ada nilai yang terbangun di dalam dirinya Ada potensi yang tergerakkan bersama-sama Tidak hanya potensi para muzaki Tetapi juga ada potensi mustahik yang menerima itu Orang yang memberi sesungguhnya akan memunculkan yang namanya nilai kecerdasan hati Kecerdasan hati makin tumbuh kuat Saat kecerdasan hati tumbuh makin kuat Sesungguhnya kita akan bisa melihat dunia ini Menjadi sesuatu yang punya profit Yang terbangun dalam diri kita dan juga pada sekeliling kita Apa yang kita kerjakan akan punya nilai ibadah Yang kedua adalah orang yang beruntung itu Orang yang selalu mengelola emosi Orang yang emosi itu justru menurut saya akan merusak diri sendiri Orang yang emosi itu tidak akan menjadi cerdas Ramadhan ini sesungguhnya adalah upaya ikhtiar kita semua Untuk apa? Untuk menekan emosi kita Untuk kita kelola sedemikian rupa Emosi ini menjadi sesuatu yang punya nilai manfaat Nilai yang bisa menggerakkan kemampuan kita Nilai yang bisa membangkitkan emosi kita menjadi sesuatu yang produktif Orang yang emosi itu tidak akan mungkin cerdas Orang yang emosi itu tidak akan mungkin hatinya lebar luas Tetapi orang yang emosi itu hatinya akan dibuka oleh Allah Kecerdasan akan makin ditumbuhkan oleh Allah Orang yang emosi satu sel dalam tubuh manusia itu mati Saat orang itu marah satu sel tubuh itu mati Berapa banyak kalau manusia itu marah Maka berapa banyak sel tubuh yang ada dalam tubuh kita ini mati Kalau sudah mati maka imunitas kita menjadi lemah Kalau sudah imunitas lemah kita menjadi sakit Justru orang yang berpuasa yang bisa mengelola hati itu Emosi itu menjadi baik Itulah kesehatan yang luar utama Ramadhan sesungguhnya adalah mengajarkan kita untuk sehat Kalau dilihat dari nilai kesehatan Pasti sudah banyak yang berbicara seperti itu Tetapi dari sisi spiritualitas Justru Ramadhan ini membuat kita makin siha wa afiha Yang ketiga Orang yang beruntung kata Allah Di dalam Al-Quran itu Adalah orang yang memberikan maaf kepada orang lain Orang yang memberikan maaf kepada orang lain Sesungguhnya itulah kenikmatan spiritual yang luar biasa Kenikmatan yang tidak pernah dirasakan oleh orang Saat kita memberikan maaf kepada siapapun Allah akan turunkan nur ilahiyah Nur yang bisa menerangi hati Nur yang bisa menerangi pikiran Nur yang bisa membuat hidup kita ini Makin punya daya makhanesitas besar Untuk bisa berbuat sesuatu yang menjadi produktif Untuk berbuat sesuatu yang bervalue Yang tentu itu semua untuk kemaslahan kita Subhanallah Orang yang memaafkan kesalahan orang lain Ada kebahagiaan Yang sesungguhnya kebahagiaan itu Akan kita tunggu di akhirat Allah akan bangun surga di sana Surga yang luar biasa Fasilitasnya Bidadari menunggu di sana Tidak hanya di surga sana kita tunggu Tetapi Allah akan turunkan surga dalam hati kita Surga dalam pikiran kita Dan surga dalam perilaku kita Sesungguhnya kalau itu terintegrasi jadi satu Itulah kenikmatan hakiki Yang dicari oleh kita Saat kita berdoa setiap saat Rabbana atina fid dunya hasana Ya Allah jadikan dunya saya itu hasana Wa fil akhirati hasana Dan akhirat saya menjadi hasana baik Wa kina azab an-nar Jauhkan kami dari api neraka Inilah sesungguhnya Ramadan yang membuat diri kita ini Makin menjadi orang pemaaf Dan pemaaf itu akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Wallahul muwafiq ila kuwamit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton